Hai good morning Ray morning selamat pagi menjelang siang Hai welcome back to copy copy ala-ala suka-suka bersama saya dan siapa ini manteng sini sini gelap dulu Hai sama kecilian nanti ngarit usah kali ini saya akan bereksperimen membuat kopi susu menggunakan espresso mafiyolo dari burkas lalu metodenya akan menggunakan apa ini stareso stareso mirage one shot one shot saya kali ini akan dikiriat di 10 gram aja ya 10 gram kita akan create 10 gram nggak usah berlama-lama nggak usah berlama-lama kita create 10 gram eh sebanyak kan Oke 11 gram kurangin dikit 10 gram kurang dikit terlalu sorry ya 10 gram oke kita akan membuat mafiyolo buat yang tahu eh buat yang belum tahu apa itu mafiyolo bisa di cek di postingan saya sebelumnya ya saya digilingnya halus bisa gilingan halus hai 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 yes emang kurang ya jangan pakai kopi ini dong nanti aku tambahin oke anaknya minta ditambahin kopi Hai hari kita bikinkan 10 gram inilah enaknya kopi-kopi suka-suka ala-ala ya kombinasinya bisa di custom mau 10 gram mau 7 gram buat one shot atau ngikutin aturan mesin yang ada di kedai-kedai kopi 7 gram untuk one shot dan 14 gram untuk double shot karena kita pakai manual jadi pasti ekstraksinya enggak semuanya sesempurna alat-alat mesin jadi kita mesti tambah apa masih lebih banyak dikit dari mesin-mesin itu oke sedikit dipadetin nggak apa-apa kalau shotnya apa kalau gramasinya dikit tapi kalau gramasinya kayak sudah saya sebelum-sebelumnya itu sampai 14 sampai 16 baiknya jangan dipadetin kenapa saya akan mapet bisa kalian cek di postingan saya kalau banyak nih 10 gram oke 10 gram kita taruh disini air udah mendidih oh panas ini mau paket ala-ala yang oke kita bikin 70 ya setelah 70 mililiter air dipotongan shot yang sampai kelebihan pas 70 kali ini pas 70 tutup dulu ya kita pompa bersama 10 gram air 70 mililiter oke tunggu sebentar ya kita akan membuat untuk kopi susu menggunakan porkas mafiolo ini kopi ini susu dingin kalau sampai gula oke lalu kita tuang si kopi kopinya one shot oke kayak gimana rasanya apakah akan enak oke kita tutup dulu lalu kita aduk kita cicipin kita cicipin coba ya ini terus terlihat terlihat enak terlihat enak terlihat enak oke karena ini karena ranting-ranting mau itu enak 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 inilah kopi susu menggunakan espresso mafiole menggunakan tiga jenis arabica dari lintong arabica dari flores dan arabica dari malabar mungkin kalau dibikin dari cuidei seperti yang postingan beberapa waktu lalu akan lebih memberikan sedikit tekstur manis harum manis tapi ini menurut saya enak karakter wanginya hmm gurih jadi karakter wanginya masih ada gurih dan memang enggak terlalu strong kayak si polomero ya polomero ya seperti polomero punya warkas juga tapi ini enak untuk diminum siang-siang dingin-dingin kopi es kopi susu nggak usah terlalu banyak segini aja Yes apa apa apa-apa boleh kopi-kopi sebentar gilingin gilingin buat apa mau lagi kurang dan aku tambahin segini cukup ini ranting mau tambahin eh sebentar deh kopi aromanya masih enak cium nih enak nggak udah ini buat ranting lokasi kopi tambahan Oke silahkan lalu untuk memberikan tekstur manja sebenarnya bisa ditambahin gula aren sedikit supaya lebih bombastis juga bisa ditambahkan gula aren buat yang ingin memberikan merasakan tekstur manisnya lalu kita bisa kocok ulang bisa gula cair juga cuman gula cairnya di dalam saya kita males keluar masuk masuknya kita cicipin ya menggunakan gula aren rasanya memang lebih enak rasanya lebih enak banget fix rasanya lebih enak menggunakan gula aren wow delicious enak banget ting kelilipan ya ayo hati-hati Oke ting kita cabut ting dari pembuatan kopi ini kita kasih catatan dikit ya buat si mafiolo buat kalian yang mau mencoba mafiolo ini layak dicoba untuk merasakan tekstur aroma dan karakter-karakter kopi yang lebih kaya rasa kopi susu khususnya kopi sukaya rasa dan kalaupun diminum pahitan tetap kaya rasanya bisa dicoba espresso mafiolo dari workas medium Ross kalau menurut saya bukan medium dark tapi terserah kalian punya prevensi masing-masing tapi ini kalau ngomongin layak dibeli rekomen dibeli terlayak banget rekomen banget untuk dicicipin karena sedikit berbeda dari workas-workas lainnya udah di menggunakan metode dua kak dua cara di dalam sebentar ya aku mau closing dulu ya habis itu kita main kopi bersama Oke belum cowok aku aku lagi closing dulu Oke nih layak sekali lagi bisa layak dibeli untuk harga 57.000 ya udah 200 gram untuk memperkaya rasa di lidah kita berbagai jenis roasting dan houseblend si mafiolo ini silahkan di silahkan langsung meluncur ke tokopedia toko online nya atau kalau mau datang langsung ke tempat penjualan lainnya kayaknya ada di khalidaras selamat ngopi semuanya selamat mencoba berbagai jenis jenis kopi supaya lidah kita terlatih untuk memperasakan berbagai jenis kopi Oke semangat ngopi semuanya kau 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 kau